Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita jumpa lagi di pelajaran Corel Draw Hari ini insyaallah kita akan membuat Twibon Menggunakan Corel Draw Sebelum kita belajar Kita berserah diri pada Allah SWT Dengan membaca umul Quran Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairil maghdubi alayhim Waladhalin Amin Setelah kita buka Corel Draw Kemudian klik New Document Ini jendela Create a New Document Kita klik OK aja Kemudian kita atur terlebih dahulu Satuannya atau unitnya Kita gunakan satuannya Sentimeter Kemudian kita atur ukuran Twibonnya Twibon biasanya Persegi 4 Kita buat ukurannya 10 Kali 10 cm 10 lebar 10 tinggi Klik Enter Kemudian zoomnya Kita atur Menggunakan Two Page Sehingga tampil di tengah-tengah Kemudian kita buat Backgroundnya Kita klik Rectangle Tool Buat kotak Seukuran kertas yang sudah kita atur tadi 10 x 10 cm Kita beri warna Ini misalnya warna hijau Klik Ellipse Tool Lingkaran Kita buat lingkarannya Bulat Supaya lingkarannya bulat Tekan Tombol Ctrl dan Shift Di keyboard Kemudian di drag Kita pastikan di sini Ukurannya harus sama antara lebar dengan tingginya Kalau berbeda nanti lingkarannya lonjong Tidak bulat Atau kita bisa atur langsung dari sini Kita buat Lingkarannya 6 x 6 cm Kita tulis Kemudian Enter Ganti toolnya dengan Pick Tool Pindahkan lingkarannya ke tengah Atau Kalau mau di tengah-tengah Kita bisa Blok dua-duanya Tinggal ditekan huruf C Center Dia akan Posisinya di tengah-tengah Setelah kita blok dua-duanya Ini Antara kotak Kalau kotak saja yang kita klik Menu yang muncul di sini Seperti ini Kalau Kalau lingkaran saja yang kita klik Yang muncul Di Toolbarnya seperti ini Kalau dua-duanya kita klik Kita blok Antara kotak dengan lingkaran Kita sudah terblok Dua-duanya Muncul toolbar seperti ini Kita akan membolongi Kotak yang warna hijau ini Kita klik Simplify Karena toolbond nanti Itu Orang bisa memasukkan fotonya Ke Dalam lingkaran ini Ini lingkaran di dalam ini Masih ada Garisnya Kita tarik keluar Kita bisa buktikan bahwa Kotak yang kita buat ini Sudah bolong Kita bisa geser Ke kiri Nah ini garis Kertas tadi Kelihatan ini Berarti kotak Kotaknya sudah bolong Ya ini Bisa kelihatan Yang di belakangnya Setelah itu Lingkaran ini Kita jadikan Bulan sabit Untuk menjadikan Bulan sabit Kita duplikat dulu Tekan Ctrl D Di keyboard Kemudian kita geser Posisi lingkaran kedua Sehingga membentuk Bulan sabit Lingkaran yang dua Ini kita blok Kedua-duanya Kemudian klik Di toolbar ini Back Minus front Sehingga Membentuk bulan sabit Kita beri warna kuning Bulannya kita putar Posisinya Sekitar 40 derjat 40 Enter Kita letakkan Posisinya Pas Di lingkaran ini Setelah itu Kita buat Hiasan yang lain Untuk membuat Hiasan yang lain Kita bisa download Dari Microsoft Edge Kita buka Browser Microsoft Edge Kemudian kita cari Gambar masjid Masjid Silhouette Titik PNG Kenapa PNG Karena nanti Gambar-gambar Yang PNG Itu tidak ada Background warna putih Di belakangnya Sehingga kita Bisa menempelkan Di gambar Yang sudah kita buat Tadi Ini Kita klik Image Atau Gambar Gambar Kemudian kita pilih Gambar masjid Yang ingin kita gunakan Ini gambar masjid Silhouette Misalnya kita Menggunakan Masjid Yang ini Kita klik Dulu Setelah kita Klik Kita lihat Di sini Nah Ini gambar masjidnya Tidak ada Background putih Seperti ini Karena Filenya PNG Kita simpan Dulu Kita download Klik kanan Kemudian klik Save image as Pastikan Save as Type-nya itu PNG image Kalau di sininya JPEG Itu ada Latar putih Atau background putihnya Jadi kita pakai Yang PNG Kita tulis Namanya Masjid Silhouette Atau gambar masjid Silhouette Kita simpan Misalnya di Folder picture Supaya gampang Nanti Mencarinya Kemudian klik Tombol Save Setelah itu Kita buka Windows Explorer Kita buka Windows Explorer Klik Folder Picture Kita cari Gambar yang sudah kita download Tadi ini Gambar Masjid Silhouette Klik kanan Klik kanan Kita buka Corel Draw Klik kanan Paste Ini gambarnya terlalu besar Untuk mengecilkan ukuran gambar Di toolbar ini ada Persentase Ini 100% Ukuran gambarnya Kita jadikan saja 10% Supaya lebih kecil gambarnya Sehingga nanti kita lebih gampang mengaturnya Enter Ini gambarnya kecil Nanti gambarnya kita Atur lagi ukurannya Sesuai dengan Kotak yang sudah kita buat tadi Kita tarik sudutnya Nah Ini gambar masjidnya sudah ada Setelah itu Kita tambahkan aksesoris yang lain Kita cari di sini Gambar Lentera Lentera Titik P-N-G Enter Nah Karena ini Ramadan Biasanya Identik dengan Lentera-lentera ya Ini image Kita pilih Lentera yang mau kita gunakan Ini banyak Model Lentera Ini contoh Ini Kita ambil Lentera yang ini Ada dua buah lentera Nah Seperti ini Kemudian klik kanan Kita klik Save image as Kita pastikan lagi bahwa Gambar ini Formatnya Formatnya PNG Supaya Tidak ada Gambar latar putih Di belakangnya Kita tulis Gambar Lentera Kemudian kita simpan Di picture lagi Klik Save Kita buka Kembali Windows Explorer Kita lihat Yang sudah kita download Yang sudah kita download tadi Gambar Lentera Ini Gambar yang sudah kita download tadi Klik kanan Copy Kita buka Kembali Corel Draw Klik kanan Pasti Ini gambar Lentera Kita kecilkan ukurannya Tarik titik sudutnya Supaya gambarnya tetap Simetris Lentera ini Kita duplikat Ctrl D Kemudian Pindahkan ke Sebelah kanan Supaya sama Yang di bagian luar ini Lenteranya lebih besar Bagian tengah Bagian dalam ini Lebih kecil Kalau ini Yang Dalamnya besar Yang Luarnya kecil Ini kita balik Kita cerminkan Di toolbar Ini ada Mirror Horizontal Nah Jadi dia Sama Yang besarnya Bagian luar Setelah itu Kita tambahkan lagi Kaligrafi Kaligrafi Ramadhan Karim Titik PNG Kita cari Kaligrafi Ramadhan Karim Yang formatnya PNG Kita pilih Kaligrafi Yang kita inginkan Ini ada Ramadhan Karim Banyak ya Ramadhan Karim Misalnya kita pilih Yang ini Terus Klik kanan Save image as Tulis Tulis Nama filenya Gambar Kaligrafi Save as Type nya Sudah PNG Ini kita download Yang PNG Kita simpan Lagi di picture Klik Save Kita buka Kembali File Explorer Atau Windows Explorer Ini gambar Kaligrafi Yang kita download Barusan Klik kanan Copy Kita kembali Ke Corel Draw Klik kanan Paste Kita letakkan Sebelah kanan Ukurannya Kita kecilkan Terus Di sebelah kiri Ini Kita buat Tahun Sekarang Tahun 1444 Ejri Di sebelah kanan Bawah Di taskbar Ini ada Pengaturan Keyboard Sekarang Keyboard Yang kita gunakan Berbahasa Inggris Kita pilih Yang Bahasa Arab Arabic Kemudian Setelah Kita ganti Keyboardnya Ke Arabic Kita klik Text Tool Diklik Di tempat Kosong Tulis 1443 Ini Fontnya Kita bisa Tebalkan Kita klik Ball Terus Kita pindahkan Posisinya Ke Sini 1443 Supaya Lebih Menarik Supaya Lebih Jelas Tulisannya Kita bisa Beri Shadow Atau Bayangan Tulisannya Di toolbox Sebelah kiri Ada Tool Drop Shadow Tool Klik Kemudian Tahan Sehingga Muncul Beberapa Tool Disini Kita pilih Yang Contour Kemudian Di atas Tulisan Ini Kita tarik Ke atas Nah Untuk Membuat Bayangannya Ini Warna Bayangannya Di toolbar Bagian atas Ini Kita Lihat Fill Colour Bisa Kita Ganti Kita Mau Bayangannya Warna Apa Kalau putih Ini Di pojok Ini Kita klik Jadi Warna Putih Atau Warna Yang Lain Sesuai Dengan Keinginan Kita Misalnya Biru Seperti Ini Ini Bayangannya Terlalu Besar Dari Hurufnya Kita Bisa Kecilkan Supaya Lebih Jelas Kita Zoom Dulu Dan Lebih Gampang Mengatur Besar Bayangannya Coba Kita Zoom 75% Oke Ini Kotak Ini Kita Tarik Kebawah Untuk Mengecilkan Bayangan Hurufnya Oke Seperti Ini Kalau Sudah Kita Zoom Fit Atau Page Untuk Mengembalikan Ukuran Zoom Setelah Itu Ini Gambar Gambar Sudah Kita Masukkan Tinggal Memasukkan Text Kita Klik Text Tool Tapi Sebelumnya Jangan Lupa Kita Menggunakan Keyboard Arabic Kita Ganti Dulu Dengan Keyboard Indonesia Atau English Baru Diklik Text Tool Kita Klik Di Tempat Kosong Kemudian Tulis Marhaban Ya Ramadan Ganti Font Yang Lebih Artistik Misalnya Pakai Font Brass Script Ini Ada Brass Script Marhaban Ya Ramadan Kita Letakkan Di Sini Ukurannya Kita Kecilkan Supaya Tulisannya Lebih Jelas Kita Beri Bayangan Lagi Kita Klik Tool Yang Drop Shadow Tadi Yang Contour Kita Beri Bayangan Kalau untuk Mengganti Warna Huruf Di Color Yang Sebelah Kanan Ini Kita Klik Ini Misalnya Warna Hurufnya Kita Ganti Orange Misalnya Tapi Ini Kurang Terang Atau Putih Nah Marhaban Ya Ramadan Bayangan Hurufnya Juga Kita Bisa Ganti Warnanya Terus Kita Tambahkan Text Lagi Karena Twibon Itu Adalah Media Untuk Kampanye Atau Promosi Kita Promosikan Sekolah Kita SMP IT Mutiara Duri Ganti Font Ini Misalnya Kita Pakai Berlin Sien FB Kemudian D-Ball Tebal Terlalu Tebal Kayaknya Kurang Bagus Tidak Usah Kita Ball Oke Ini Kita Beri Shadow Lagi Bayangan Hurufnya Kontur Tarik Ke Atas Oke Bayangan Hurufnya Kita Ganti Warnanya Terus Font Kita Ganti Biru Dongker Ini Sudah Selesai Kita Desain Ribbon Di bawah Ini Masih Kosong Kita Bisa Tambahkan Text Design By Design 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 By M Result Kita Kita Kecilkan Font Font Letakkan Di bawah Ini Warna Hitam Tidak Keliatan Kita Atur Dulu Jenis Font 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 Misalnya Misalnya Kita Pakai Monotype Corsiva Ini Monotype Corsiva Terus Kita Agak Besarkan Dikit Kita Beri Bayangan Lagi Contour Bayangannya Kita Beri Warna Putih Ini Di Pojok Kiri Atas Warna Putih Oke Kita Pindahkan Ganti Tool Dengan Pick Tool Pindahkan Tulisannya Disini Kurang Besar Kita Besarkan Lagi Supaya Terbaca Ini Supaya Lebih Jelas Kita Zoom Lagi Bayangannya Bisa Kita Perbesar Ya Pakai Contour Tadi Kita Bisa Besarkan Sedikit Lagi Oke Ini Sudah 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 Selesai Kita Desain Gambar Untuk Tribune Kita Simpan Klik 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 Save Ini Kita Simpan Dulu Dalam Bentuk CDR Atau Corel Draw Ini Nama Filenya Tuibon Ramadhan 1443 Ini Save as Type CDR Kalau Dalam File CDR Ini Kita Masih Bisa Mengedit Nantinya Mau Ditambahkan Mau Dikurang Atau Mau Diperbaiki Bisa Kita Edit Kita Simpan Dulu Misalnya Kita Simpan Di Folder Picture Nama Filenya Tuibon Ramadhan 1443 Klik Save Ini Di Atas Nama Filenya Masih Untitled Sedang Proses Untuk Penyimpanan Kalau Sudah Tersimpan Ini Dia Berganti Nama Menjadi Tribun Ramadhan Di mana Foldernya Dia Disimpan Di Drive C Kemudian SMPT Mutiara Duri Picture Tribun Ramadhan 1443 Nah Ini Dalam File CDR Kita Masih Bisa Edit Nanti Kalau Kita Mau Edit Sekarang Supaya Bisa Kita Upload Di Website Tribun Nice Dotcom Kita Harus Export Ke Dalam Bentuk PNG Kenapa PNG Supaya Ini Tetap Bolong Tapi Kalau Nanti Kita Export Ke File JPEG Ini Yang Putih Warna Putih Tidak Bolong Tertutup Jadi Kita Tidak Bisa Memasukkan Foto Kita Kedalam Lingkaran Ini Klik File Klik Export Ini Namanya Tetap Sama Tidak Perlu Kita Rubah Save As Type PNG Karena Tipe Beda Itu Tidak Masalah Kalau Tipe Sama Nanti Diganti Kita Simpan Di Folder Picture Juga Setelah Itu Klik Tombol Export Ini Kita Tunggu Muncul Nah Disini Kalau Di PNG Ini Kelihatan Ini Bolong Ini Tengah Tengah Tapi Kalau JPEG Ini Putih Tidak Bolong Kemudian Klik OK Ini File Kita Sudah Tersimpan Kemudian Kita Buka Browser Microsoft H Kita Kita Klik Tui 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 Bonaise Dotcom Ini Tui Bonaise Dotcom Kita akan Pasang Tui Bona kita Di Tui Bonaise Dotcom Bagi Bagi yang Belum Pernah Membuat Tibon Di Tibon S.com Kita harus Sign up Dulu Kita harus Daktar Dulu Kita Klik Sign up Atau Daktar Sign up Atau Kalau Yang Sudah Pernah Membuat Tibon Di Tibon S.com Tinggal Login Yang Belum Silahkan Daftar Dulu Klik Sign up Isi Datanya Minta Biasanya Dia Minta Email Kita Kita Isi Setelah Kita Berhasil Sign up Mendaftar Tinggal Kita Klik Tambah Ini Login Kita Login Pakai Akun Gmail Atau Pakai Facebook Juga Bisa Ya Ini Agak Lama Ini Juga Pengaruh Jaringan Kalau Jaringannya Sibuk Biasanya Agak Lama Munculnya Kalau Jaringannya Lancar Ketika Kita Klik Langsung Muncul Ini Kita Bisa Login Pakai Akun Gmail Atau Pakai Akun Facebook Ini Laptopnya Sibuk Suruh Menunggu Dulu Apalagi Tadi Kita Menggunakan Corel Draw Aplikasi Corel Draw Ini Juga Agak Berat Aplikasinya Oke Ini Kita Sudah Berhasil Login Kemudian Kita Klik New Campaign Kita Isi Judul Kampanye Kita Twibon Kita Misalnya Marhaban Ya Ramadan Kemudian Ini Kita Copy Aja Untuk Deskripsi Deskripsi Ini Opsional Boleh Diisi Boleh Tidak Kemudian Hashtagnya Kita Buat Hashtag Kalau Orang Mau Mencari Twibon Kita Dia Gampang Menemukan Misalnya Hashtagnya Ramadan Dan Marhaban Marhaban 1443 2022 Dan seterusnya Ini Hashtag Sifatnya Juga Opsional Tidak Wajib Kemudian Campaign Linknya Ini Kita Buat Linknya Linknya TWB Dot NZ Slash Nah Misalnya Kita Buat Linknya 2000 Kalau Ramadan Saja Kita Buat Ramadan Ini Orang Sudah Banyak Membuat Linknya Ramadan Ini URL Already Check Please Try Another URL Ini URL ini Sudah Digunakan Orang Jadi Kita Harus Mencoba Lagi Yang Lain Cari Yang Lain Misalnya Ramadan 2022 Ternyata Sudah Dibuat Orang Juga URL Yang Sama Coba Kita Pindahkan Di Depan 2022 2022 Romadhan Nah Ini Belum Ada Yang Menggunakan Oh Ternyata Sudah Ada Juga 14 43 Ternyata Sudah Juga Ramadhan Karim Misalnya Kalau Karim Ramadhan Karim Juga Sudah Punya Kalau Karim Pakai I Biasa Ramadhan Karim Juga Sudah Ada Atau Karim Kita Singkat KRM Nah Ini Memang Untuk Ramadhan Ini Orang Banyak Yang Membuat Atau Kita Singkat Aja Ramadhan Dengan RMD Karim Karim Ternyata Tidak Bisa Juga RMD KRM 14 43 Nah Ini URL Available Jadi URL Ini Tersedia Bisa Kita Gunakan Kemudian Klik Save Oh Hashtag Invalid Invalid Hashtag Nya Tadi 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 Enter Ya Untuk Hashtag Kita Tulis Kemudian Enter Marhaban Ramadhan Enter Karim Enter 2022 2022 Enter 14 43 Enter Ini Hashtag Ini URL RMD KRM 14 43 Save Eh 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 Kemudian kita klik add module Nah, add module Klik add module Di sini kita masukkan design t-bone tadi Ini bisa klik or drag your image Jadi kita bisa tarik saja gambar yang ada di file explorer Atau klik tambah ini Terus kita cari Tadi kita simpannya di picture Picture, kemudian T-bone yang sudah kita design tadi Ya, ini tuibuan Ramadan yang sudah kita design tadi Open Setelah itu Kita klik save Ini sedang dibuat Bingkainya Oke, ini sudah selesai Kita bisa lihat dulu Review Ini kita lihat hasilnya T-bone ini Nanti kita bisa share linknya Di media sosial kita Di Facebook Atau di grup WA Sehingga Orang lain bisa menggunakan tuibuan kita Dan dia bisa memasukkan fotonya ke dalam Tuibuan yang sudah kita design tadi Ini contohnya Ini masih proses Masih loading ya Karena Filenya agak berat Kemudian juga Tergantung Dengan jaringan internet juga Kalau jaringan internetnya bagus Itu cepat Cepat munculnya Ini masih belum Muncul Nah, ini dia Tuibuan kita Nanti Kita tambahkan foto Orang yang mau menggunakan tuibuan kita Dia tinggal klik ini Chosephoto Dia tinggal Dia nanti bisa memasukkan fotonya ke dalam Tuibuan kita Kita ini Coba kita tes dulu Sebelum kita share ke orang lain Bisa enggak Tuibuan yang sudah kita design tadi Kita gunakan Kita coba Masukkan foto kita dulu Kalau bisa Nanti baru kita share Kita cari foto yang Ingin kita masukkan Terima kasih telah menonton Misalnya ini ya Kita pilih salah satu foto untuk Mengujinya Nah, ini fotonya Kita masukkan Nah, ternyata Bisa ya Bolongannya benar Sehingga kita bisa Masukkan foto dari belakang Oke Jadi ini kita Klik edit Ini untuk mengeditnya Link ini kita share ya Kita copykan Kita copykan Kita share Baik, demikian Pelajaran kita Membuat Tibuan hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Wabillahi taufiq al-lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton